ZOMBIE APOCALYPSE Wah akhirnya cuy OPM Global mengeluarkan fitur-fitur ini cuy gila ini adalah hal yang udah gue tunggu-tunggu dari lama Apalagi setelah gue main di OPM CN gue sampe berpikir kapan ya OPM versi Global ini ngikutin OPM versi China gitu Dari segi reward, dari segi battle-nya, terus dari segi fiturnya wah gila ini banyak banget dan ini adalah first impression gue Tadi pas gue lagi daily, gue ngeliat ada beberapa fitur-fitur yang menurut gue akhirnya gitu ya seneng banget sih Gue OPM versi Global ini mengeluarkan fitur-fitur tersebut Memang fitur-fitur apa aja bang yang bikin lo seneng ya nanti kita bakal bahas ya oke Karena first impression kita lihat dulu mailnya kita dikasih apa ya Nah ini nih gue tadi ngintip sebentar sih Ini gue tau sih ini apa cuman gue gak tau kinerjanya ini apa Karena di CN ya pake bahasa China gitu ya gue gak ngerti gitu Nanti kita bakal bahas tuntas juga seputar ini Ini kita intip-intip dulu ya Ini kita claim oleh lah Idih cakep sekali Wih apa ini Apa ini ini seperti berbau-bau daily baru lagi nih Dapat 400 diamond dan ini dapat 300 diamond ya Lumayan banget lah 300 diamond Uff sama 3 club token wow nice banget Oke terus yang pertama paling pengen gue bahas adalah kita ke mall dulu cuy Akhirnya finger fun Terima kasih ya akhirnya ini di update juga cuy sekarang ada kingnya ada oke kita kesini dulu Kita sambil belanja lah ya sambil belanja cuy Wah ada omni chest sekarang gila ini poin gue akhirnya terpakai juga ini 80.000 gila gila Ada omni chest ada king juga nah ini juga lumayan nih ini menurut gue wajib kalian beli ya tuh 15.000 cuy Ngeri juga 15.000 ya sedikit mahal itu lu gak masalah beli aja ini gua gak belilah ku simpen aja Karena udah ada ini jadi gua harus mulai menghemat ini gua nih arena battle point gua nih Ini boleh nih Nah king beli Gua B berapa sih kingnya sebenernya bagus ini dibeli Cuma mahal cuy 25.000 cuy masih ini ya Masih ntar dulu lah ya oke Ada atomic samurai Ada babang atomic samurai Sisanya sama sih Cuma yang berubah chartnya aja ya Gua tetap ngambil ini Ke Gene Baes sih Wajah wawawawawawawai Ada Genox Ada Genos Max Power cuy Gila banget ya Ada Genos Max Power Dan disini ada Star Asensi Eh Star Asensi udah lama ya Star Asensi udah lama Star Asensi Ini jujur Genos cuy Aduh Genos 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 Finally Genos kun gua nyampe ya disini ya Cuman ini gua bakal beli Karena liat nih poin gua 500.000 Gua bakal beli buat naikin ke B5 ya Kayaknya Genos gua belum B5 sih Ya kita bakal gas aja Di duel juga berubah Wih ada G4 sekarang Ada 400 ribu poin gua gilang Kayaknya ini kita beli Ini kayaknya gak butuh deh Ini kayaknya gak butuh deh Ini G4 aja deh gua beli buat Naikin ke B5 Mantap ya Oke Kurang lebih seperti itu Untuk item untuk di gear shop Harusnya gak ada yang berubah sih Gak ada yang berubah Di daily juga gak ada yang berubah Terus di costume juga gak ada yang berubah Di packs pun tidak ada yang berubah ya Jangan lupa yang belum beli syuriken tiket Dibeli ya Udah mau habis bulan Oke Kurang lebih seperti itu Untuk dari segi mall ya Terus yang pengen gua bahas selanjutnya adalah Di HXM HXM sudah update cuy Ini adalah saatnya pertempuran gaming fight Bersama HXM ya Nanti kita bakal push lagi nih Si HXM ini cuy Mantep banget udah update ya Rewardnya keliatan gak sih Wah lumayan banget nih Ini 10 ribu gila Nenghasilin dari HXM ini Mantap ya Oke Kurang lebih seperti itu Dan disini Ini fitur yang paling gua suka cuy Ini bener-bener Wah jatuh cinta gua Jatuh cinta banget gua nih Finger fund ngil giniin ya Ini sama kayak di CN sih Nih Di request Request ya Emang request kenapa bang Ini kan gua belum request ya Biasanya Kalau misalkan kita mau request Ya kita ambil gitu ya Kita ambil gini Kita auto gitu Terus kita harus nunggu Ini nunggu waktunya Nunggu sejam Atau nunggu berapa jam Buat ngedapetin reward ya Tapi sekarang berbeda cuy Kalau kalian udah deploy aja Kalian langsung bisa dapet rewardnya Tanpa harus menunggu berjam-jam Gila 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 banget sih ini Tuh Langsung penuh cuy Ininya cuy Oke ini kita auto aja ya Kita Langsung penuh kan Dan ini sekarang Kalau kalian klik satu tombol icon Kita harus mengklaim satu-satu ya Ini kalau misalkan kalian klaim satu aja Semuanya keklaim cuy Tuh Semuanya keklaim sekarang Wah gila fitur ini cuy Ini bisa mempersingkat Mempersingkat Daily kita Gila ini gak buang-buang waktu cuy Kayak gini Efisien Nah ini yang kumaksud Injirvan ya Ini lu makin banyak dailynya Harusnya makin dipermudah Cara dailynya Dan disini Ada sama ya Kayak di CN ya Ada training Ada exercise Training sama aja Gak ada yang baru Dan ini exercise ini Katanya buat test damage cuy Bagus banget ya Buat test damage Akhirnya gue gak perlu Nyari-nyari kroco gitu Gue tes damage disini aja gak sih Gue tes damage disini aja One tap apa ini Quick deploy Oh gitu ya Ngerti Ngerti Nah ini Tinggal kalian Pasang aja musuhnya ya Quick deploy Nah Battle turn Nah ini kalian bisa atur battle turnnya Terus ini gak bisa diatur Si ini ya Apa namanya HP nya lah Atau apanya ya Nah ya Kurang lebih seperti itu Terus ini kita coba tes sekali lah ya Battle nya kayak mana Battle nya kayak mana Kita lihat ya Nah Nah ini cuma test damage sih Bagus banget sih ini Gue suka sih ini Fitur test damage Karena gue suka All out good hero gak jelas ya 19 juta 19 juta Gila Ore sama nakuti kurang Nah Damage output kalian Kalian bakal terlihat disini Detailnya nih Glory bus berapa Terus Hit flash berapa Ini bagus banget guys Fitur ini guys Ini fitur ini bagus banget guys Deep seeking total damage Tuh liat ya Atomic Tuh Atomic nambah tuh 32 juta Beuh Beuh Mantap ya Biar Biar Mantep banget ini Ini mantep banget sih Gue suka banget fitur ini ya Ini mempermudah Konten all out build kita Kalau mau ngetest damage Mantap ya Oke Langsung aja Kita bahas yang selanjutnya Wih lama banget skipnya Nice Lu baru gue bangga-banggakan Finger Fun ya Baru gue bangga-banggakan Ngeskip ginian aja Lama banget liat Astaga Hei Sebaru air kelar Nikocak ya Oke Nah ini Available soon Gue jujur gak tau sih Ini apa sih Locate ini Nanti gue coba liat di CN lah ya Popular character apa nih Oh kayaknya yang sering dipake orang sih Popular character ini Battle record Wuh Gila ada battle record juga Mantap ya Oke oke Terlebih seperti itu Untuk fitur exercise Nah lanjut lagi Ini fitur baru yang pengen kita pelajari bersama ya Karena gue jujur juga gak tau nih Ini fitur kayak gimana Bisa ngasihin BP nya Gimana Sistem kita saja gimana Kita coba aja Secara buta cuy Secara tidak tau gak apa-apa Ada di train Mystery trial Gila ini sih Gue udah pernah liat sih Ini di CN Tapi baru keluar disini Oke kita coba yang hero dulu Kita tes yang hero ya Kita deploy aja Terus Flash di flash Dah Kita tes begini ya Kita tes faction hero nya Wuh ada pick god ya Ada pick god Ada WDM Dan CE FHCR plus Dan ini sekarang guys Semuanya bisa di skip ya Sekarang kalian gak perlu Lunggu 3 detik Atau tunggu berapa detik Itu tuh yang ngeselin Ih bisa langsung mati semua Langsung mati semua gak tuh Nah kalian gak perlu nunggu lagi guys Itu 3 detik 2 detik Atau segala macem 10 detik itu ya Udah bisa langsung di skip Mantap ya Seger banget itu Bisa langsung ngeskip cuy Oke ini kita coba lagi guys Ini kita teori skip ya tuh Langsung bisa skipnya Nah mantap kan Ini mau percepat cuy Akhirnya dipercepat gitu Daily nya mantep banget Type trial Gue mau coba Kita coba di hero aja kali ya Ini ada batas tiketnya Soalnya cuma 5 doang Kayaknya perhari deh Perhari cuma dikasih 5 doang guys Oke kita guys ya Skip Mantap Ada berapa ya Uh ada 10 stage Ada 10 stage Dia mahal gak sih Kalau pake diamond Skip Oke mantap Kita challenge ya Let's go Nah ini kita skip aja Terus gue pengen tau Itu apa namanya material-materialnya tuh buat apa Bisa naikin BP atau enggak gitu Itu yang bikin gue penasaran Nah ini kita lihat harganya berapa Wuhh mahal cuy 500 Gak usah lah ya Gak usah Gak usah Kita tungguin aja ntar juga kelar semua Ternyata juga kelar semua ya Nah itu Dari ngelarin-ngelarin itu sih Kita gak dapet BP apa-apa sih Cuman disini yang gue penasaran Kita coba di flash y-flash kali ya Kita coba di flash y-flash Nah ini cuy Ini cuy Type mastery Ini support apa ini Super character Drive knight Coba kita pencet drive knight Activate Heroes Karakter specialist defense Specialist defense Buset Nambah 6000 Oke Specialist defense Apa itu specialist defense Gila Wah gila guys Ini fitur menarik ini guys Type mastery Wah gila Gue gak ngerti sih Gunanya apa sih Cuman yaudah kita coba-coba aja lah ya Kita pake ini Kita pake metal bed Kita gak bisa activate Gila ini apa cuy Penasaran sih gue ini sih Cuman naikin BP nya lumayan loh Naikin BP nya lumayan gila Itu aja baru Sehari gitu Baru sehari gue ngelarin itu ya Mantap cuy Gila gila Wih dapet apa nih Train any character Faction mastery one time Oh banyak misinya yang baru kebuka nih Terus ini extreme training Yang tadi kita udah coba Terus ada apa lagi Kayaknya udah deh Ini mastery Iya itu doang ya Untuk fitur barunya sih Baru itu doang ya Nanti kita bakal pelajari lebih lanjut Dan ya kurang lebih seperti itu ya guys ya Untuk Apa namanya Untuk Fiturnya Nah ini Turamen udah kelar Martellus segala macem udah kelar Ya kurang lebih seperti itu guys Kalau misalkan ada yang kelewat sama gue Kalian tulis aja di kolom komentar Kasih tau Kasih tau gue Apa fitur yang kelewatan sama gue cuy Apa fitur yang kelewatan sama gue ya Kalian tinggal komen aja di bawah Nanti gue bakal liat Kita liat banner ada yang baru gak Di banner sih Tidak ada yang baru ya Di banner tidak ada yang baru SR, SR ada yang baru gak SR SR juga sama semua Di epic Di epic juga sama ya Kalau lebih seperti itu oke Terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax